Halo guys, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifun Yusef Hari ini kita akan berbincang sedikit mengenai microSD Yang akan kita gunakan di DJI Spark kita atau DJI Mavic kita Berapa sih maksimal kapasitas yang boleh kita beli Untuk kita masukkan ke DJI Spark atau Mavic kita Langsung aja kita bahas, let's go Nah, di tangan saya ada 3 microSD Yang paling kiri adalah Sanis Ultra Yang tengah adalah Lexar Yang paling kanan adalah Sanis Extreme Nah, di sini ada berbedanya di mana Kalau Anda beli DJI Mavic Pro Mungkin sebelum Juni 2017 Yang packaging lama Maka Anda akan mendapatkan bawaan dari DJI-nya Yaitu yang merek Lexar 16GB Apabila Anda beli setelah Juli 2017 DJI Mavic Maka Anda akan mendapatkan Sanis Extreme yang 16GB Nah, di sini 64GB karena saya beli buat kebutuhan saya sendiri Oke, nah yang paling kiri adalah Sanis Ultra Otomatis ini speednya lebih lama Jadi, saya anjurkan apabila Anda ingin membeli MicroSD yang baru untuk DJI Mavic atau DJI Spark Anda Yaitu pilihlah yang Sanis Extreme Yang kapasitas 64GB Nah, di sini ada detailnya sedikit Saya jelaskan sedikit Di 16GB ini artinya adalah kapasitas memori dalam microSD-nya Nah, sedangkan di bagian bawah itu ada tulisan Angka 10 di lingkar ini artinya Speed untuk membaca atau mengirimnya adalah 10MP per second Oke Nah, sedangkan di bagian Sanis Extreme ini Ada angka 3 seperti dalam kap Ini artinya adalah speednya 30MP per second Yang di tengah-tengah yang lekser ini Kita bisa lihat ada angka 1 di dalam kap Dalam botol ini Artinya adalah speednya 10MP per second Oke Nah, jadi ini adalah beda-beda speed dan beda-beda kapasitas Nah, di lain daripada yang saya pegang ini Apabila Anda punya budget lebih Anda boleh beli Sanis Extreme Pro Yang 64GB Itu harganya sekitar 500 ribuan per Oktober 2017 ini Nah, di tangan kanan saya ini Yang Sanis Extreme 64GB Harganya sekitar 400 ribuan Ya, untuk harga sekarang Oke Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian Di saat Anda membeli microSD untuk DJ Mavic atau DJ Spark kalian Yang terakhir DJ Spark pas Anda beli di Indonesia Anda tidak dapat SD card Tapi di luar Anda dapat Sedangkan di Indonesia Anda tidak dapat Jadi Anda harus beli sendiri lagi Oke Jadi, mau beli yang mana Anjurkan dari saya adalah Sanis Extreme 64GB Sekian video kita hari ini Mengenai microSD yang boleh digunakan di DJ Spark atau DJ Mavic kita Sampai ketemu di video berikutnya Apabila Anda ingin menanyakan seputar DJ Mavic atau Spark Langsung aja komen di bawah ini Dan jangan lupa subscribe channel saya di Yusuf Arifin Yusuf Dan jangan lupa dikasih like-nya juga Apabila Anda ingin beli Mavic atau Spark Langsung aja follow Instagram saya di Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax